Ada 2 cara untuk melakukan screenshot di laptop atau di komputer kita Caranya gampang banget sahabat ya Untuk melakukan screenshot sebagian daripada fiturnya Caranya sahabat silahkan tekan Windows Lalu tekan Shift Lalu tekan S Nanti akan muncul seperti ini Kemudian silahkan sahabat seleksi bagian yang akan di screenshot seperti itu Kemudian setelah selesai seperti itu Silahkan teman-teman cari wadah untuk melakukan paste terhadap fitur yang sudah kita screenshotnya Seperti ini misalnya kita pastikan di Microsoft Word Pasti Seperti itu Oke Cara yang kedua Itu cara yang pertama Cara yang kedua untuk melakukan screenshot full screen ya Atau full layar Caranya gampang banget sahabat ya Sahabat cukup menggunakan tombol yang sudah disediakan di laptop atau di keyboard komputernya Untuk posisinya itu berbeda-beda ya Ada bacaannya disana Free screen ya VRT SC screen Nah ya silahkan tekan Dipencet Lalu dipastikan Seperti itu Nah seperti itu ya Ini full screen Untuk screenshot full screen Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati